nah ini dinamo ya dinamonya bermasalah perhatikan ya ketika dinyalakan dan kalau dipaksakan ini motherboardnya ikutkan lagi nah itu dia sudah tidak ini tidak apa namanya tidak sesuai lagi nah ini kalau dipaksakan jalan ini jalannya ngacak dan motherboardnya malah langsung rusak lagi konslet ya temennya sudah konslet di bagian dinamonya setelah saya ganti dinamo dulu nah ini yang kerusakan yang tidak diketahui yang tidak kelihatan kalau ini skotching memang tidak ada ini diganti ini memang tidak dipasang pertensinya motherboardnya juga tidak ada seperti itu